Aku mau bikinin si bojol mie ya ini sehari mie yang sering itu makan nasi itu sehari satu kali kalau makan malam aja. Saking ART nya itu rajin banget saking ART nya itu disiplin banget ya sampai majikan itu sepan banget Udah jam 12.43 waktunya aku berangkat untuk menjemput si bojil ini cuacanya grimis lagi ya pokoknya di Hongkong saat ini hari-hari grimis terus ya hari-hari masih hujan kadang grimis kadang kadang terkadang beras ya jadi kemana-mana jangan lupa yang di Hongkong itu bawa payung ya karena hari-hari ini masih hujan terus Selamat siang teman-teman Assalamualaikum jumpa kembali bersama Retia ini aku dan si bojol udah pulang dah sampai rumah ya dan aku mau bikinin si bojol mie ini sehari mie karena tadi itu si bojol itu enggak mau ya aku ajak beli nasi steam itu ya aku pikir tadi kan aku ajak si bojol beli nasi gitu ya supaya ntar aku enggak masak gitu eh ternyata si bojolnya itu malu jalan ya udah pada akhirnya enggak enggak jadi beli nasi terus harus makan mie ini ya sari mie ya dan kalau si bojol pulang jam satu itu ya itu ya tadi kan ini tadi si bojol ada les gitu ya sekolahannya atau bulan jam satu kalau si bojol pulang jam satu itu ya ampun jalannya itu ya rame banget kadang sampai mau jalan itu uyal-uyalan kan soalnya apa hari ini kan grimis terus jalan kalau jalan semua kan pada yang jalan yang ada tetuh terduhannya itu ya karena kalau grimis lewat jalan yang enggak ada terduhannya kan kehujanan jadi kan hari-hari sampai jam satu itu waktunya anak SD itu pada keluar semua ya terus jalan menuju ibu sekolahannya si bojol itu kan banyak banget sekolahan SD jadi jalanan itu full banget rame banget aku jadi kalau jalan sama si bojol di waktu jam satuan itu ya pasti pulang nyampe rumah itu telat ya karena bener rame banget uyal-uyalan gitu ya ini airnya udah mendidih ya ini mie sari mie seperti biasa tapi aku enggak memakai bumbunya ya apalagi yang ini ada cabainya jadi ntar aku bumbuin sendiri ini minyak sengaja aku lembein banget ya ini karena ini mie kentang ya sari mie yang rasa kentang itu jadi minyak itu agak alat-alat gitu dan si bojol bener nggak mau dikasih apa-apa sama sekali minyak dia mau menikmati mie yang kayak gini aja kalau kita kan kalau enggak ada campurannya kayak hamta gitu dan ini aku kasih penyedap bumbunya penyedap ya aku bumbuin sendiri ini penyedapnya kering sampai patah ini sendoknya aku kasih agak banyakan ya karena enggak ada bumbu yang lain supaya agak terasa gitu ya dan ini sengaja ya airnya itu aku bikin sat gitu enggak ada bumbu yang lainnya Terima kasih telah menonton! 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 enjoy teman-teman sebenarnya kalau di komplain majikan itu kalau kita bisa menanggapinya dengan enjoy ya kita enggak sakit hati hati kok tapi kalau majikan nyoncung buawet itu beda lagi cara komplainnya itu pasti bilang kamu enggak bersih nih ya ini apa enggak pernah dilap kok ini kotor gitu pokoknya beda ya majikan tapi sebenarnya jangan kalian ambil hati ya ya bilang iya gitu supaya kalian tidak sakit hati dan supaya kalian tetap enjoy dan semangat enak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati